Halo sahabat jari pelawiches, kita bahas India lagi, India lagi, dan India lagi. Ramesh Babu Pragnanda menumbangkan Sergei Kerjakin dengan cara sadis jebakan, 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 dan jebakan. Ambil ilmunya, saya akan menganalisa dan memberikan petunjuk kepada kalian sesederhana mungkin agar kalian bisa dapat mengerti. Langsung saja, Ramesh Babu Pragnanda memunggang bidak putih dan Sergei Kerjakin memunggang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, biar lebih maknyos, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ramesh Babu Pragnanda memulai dengan pion D2 langkah dan Sergei Kerjakin memulai dengan kuda F6. Pembukaan ini, awalnya, hipermodern. Dan setelah pion C dinaikkan dua langkah, hitam menaikkan pion E satu langkah. Next, putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan pion B satu langkah. Di sini sudah berubah, teman-teman. Terjadi Hindia Menteri. Perhatikan, ini pembukaan Hindia Menteri. Pion G dinaikkan satu langkah oleh putih. Persiapan, gajah akan menempatkan ke G2. Melihat posisi, kondisi yang dilakukan oleh hitam terlebih dahulu. Setelah gajah hitam keluar dan mengancam pion. Antisipasi putih sangat mudah menaikkan pion B satu langkah, menjaga pion. Lanjut, Sergei mengancam raja. Skak, langsung ditutup oleh gajah. Hal ini dilakukan apabila terjadi pembukulan, maka di backup oleh langsung oleh kuda. Sekaligus naik. Tetapi, hitam mundur dan putih kali ini menaikkan kuda. Hitam mengajak pertukaran pion di pion center disambut oleh pragnan anda. Terjadilah pertukaran pion. Dan kita perhatikan, teman-teman. Di jalur D sudah ada pion yang terhalang. Setelah hitam rokade pendek, dan putih juga melakukan hal yang sama rokade pendek. Gajah menarik kembali ke B tujuh. Dan putih menaikkan kudanya mengambil tempat yang sangat strategis. Jika lama-lama di situ akan membahayakan posisi hitam. Maka dari itu, Sergei mempunyai inisiatif untuk mengusir kuda ini ataupun menukarkannya. Tetapi putih membackup dengan gajah petak hitamnya. Benteng mengambil posisi ke jalur E. Dan putih mengambil posisi benteng ke jalur C. Agar tujuannya jelas, teman-teman perhatikan ya. Ini poin pentingnya. Tujuan pragnan anda adalah untuk mengambil posisi di jalur 6 ataupun jalur 7 penempatan bentengnya. Kali ini kuda mundur. Mengantisipasi pion. Agar kuda bisa nanti ke E6. Menjaga pion yang ada di C7. Pion lemah. Sekarang kita perhatikan, saat kuda naik mengancam pion, maka kuda hitam naik ke E6 sekaligus menjaga pion. Ini langkah krusial. Kuda dinaikkan ke C6. Mengancam menteri. Lalu menteri naik, teman-teman. Dan mengancam balik posisi kuda. Diancam oleh gajah, diancam juga oleh menteri. Langsung saja terjadi pertukaran dilakukan oleh perang nananda. Setelah benteng memukul kuda, langkah perang nananda lumayan atraktif. Kuda tidak berfungsi lagi di situ. Dia memundurkan ke C3. Lalu, kali ini terjadilah pertukaran. Karena apa? Hitam diuntungkan. Akan terjadi double posisi pion yang ada di F. Dan juga pertahanan putih semakin hancur di sini. Melihat itu, hitam menaikkan pion A dan putih menaikkan pion E. Menjaga posisi pion yang ada di F4. Gajah mengancam benteng mudah saja. Perang nananda menggesernya ke jalur E1. Lalu benteng didouble dengan menteri, jalur D. Langkah brilian, perang nananda menaikkan benteng ke C2. Agar bisa menumpuk nanti ya, benteng satunya lagi ke C1. Setelah pion putih naik satu langkah, pion G. Maka, posisi kali ini dimampatkan oleh menteri putih ke D2. Persiapan benteng yang seperti saya katakan tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah terjadi. Yang dilakukan oleh perang nananda, benteng menumpuk. Hitam berusaha mendobrak. Apabila pion terus maju sampai ke H3, maka akan berbahaya bagi pertahanan putih. Menteri akan masuk ke jalur G, ke jalur Hsa A3, dan kuda bisa masuk. Nah, putih mengetahui hal itu. Dia menaikkan pion H satu langkah, dan hitam menaikkan menteri ke F5. Perubahan formasi telah terjadi dilakukan oleh perang nananda, menaikkan kuda ke A4. Perhatikan teman-teman, incaran dia adalah pion. Tetapi, pion tersebut di backup langsung oleh benteng. Manuver, menteri ke D1 mengambil jalur diagonal agar bisa menjaga posisi pertahanan raja putih. Hitam menaikkan raja ke G7, dan putih memanuverkan kudanya. Setelah hitam menaikkan raja, dan mengambil tempo, maka benteng ditempatkan di C6, mengambil jalur 6. Luar biasa pemikiran perang nananda. Kali ini diancam oleh gajah, dimundurkan kembali. Strategi kedua dilakukannya, agar tidak terganggu, maka dia mengajak pertukaran. Raja terlebih dahulu dinaikkan, menjaga posisi skak dari hitam. Untuk mengambil jalur aman ya, makanya raja digeser. Mengajak pertukaran, seperti yang saya katakan. Dan di sini, Sergei Kerjakin tergoda. Lalu terjadi pertukaran, menteri langsung memukulnya. Dan setelah kuda menempatkan posisi yang sangat strategis oleh hitam, maka benteng dinaikkan. Teman-teman perhatikan ya, posisi kuda hitam itu. Posisi kuda hitam yang ada di E4, yang dimiliki oleh Sergei Kerjakin. Putih menaikkan kuda ke jalur D3, mengambil posisi strategis di E5. Tapi hal itu diketahui, pion dinaikkan langsung oleh hitam. Kali ini benteng ditempatkan di C2, dan raja bergeser. Kesempatan bagi putih menaikkan menterinya ke jalur G2. Kuda mundur kembali, teman-teman. Ke D6, langkah jenius dilakukan oleh... Rames Babu mengorbankan kudanya, langsung disambun oleh kerjakin. Ini fungsinya apa? Agar jalur 6 bisa dikuasai oleh benteng. Nah, setelah kuda mundur, maka pion diambil oleh benteng. Perhatikan jalur 6 dikuasai oleh benteng. Teman-teman bisa juga perhatikan, langkah kuda yang dimiliki hitam tidak banyak. Hanya bisa ke C5. Selain dari itu, tidak ada langkah kuda. Makanya Rames Babu sudah memikirkan ini setelah raja bergeser untuk... ...mengindari posisi skak yang dilakukan oleh Rames Babu. Karena benteng ini turun, ini partai aslinya, maka benteng menutupnya. Kondisi ini dimampatkan oleh... ...peraknan anda, langsung memukulnya. Terjadilah pertukaran, dan terlihat seperti sendiri raja. Langsung turun skak menteri, tetapi hitam membackupnya dengan menteri. Karena sudah unggul satu perwira, hal ini tidak mudah. Langsung menteri naik dan posisi skak kembali, dan raja bergeser. Lihat, menteri mengambil jalur C. Fungsinya, dan kali ini diketahuin ya, ditutup langsung jalur itu oleh kuda. Nah, tetapi tidak buntu peraknan anda. Ini langkah keduanya, alternatif keduanya. Ada jebakan disediakannya disini, teman-teman. Benteng ke G1. Luar biasa jebakan ini. Tetapi, kerjakin tidak mengetahuinya, teman-teman. Saya juga tidak mengetahui awalnya. Walaupun kita berhitung sekarang perwira kalah, dan putih ungkul pion. Tetapi, hal ini di luar dari konsep pemikiran saya. Hitam menaikkan pion berharap dua langkah lagi akan promosi. Tetapi, langkah berlian ini, kalian bisa post videonya. Apa yang dilakukan oleh putih? Bagaimana? Kalian sudah mendapatkannya, teman-teman? Saya rasa tidak. Kalau kalian belum pernah melihat pertandingan ini sebelumnya. Baiklah, kita akan sesuaikan. Kita ambil pelajaran pentingnya. Yang dilakukan oleh rames babu pragnanda adalah benteng ke G8. Gratisan dong. Gratisan. Makan dong. Dia dimakan. Kalau tidak dimakan, ya bahaya. Gratisan, teman-teman. Ya, wajib dimakan. Tetapi, putih langsung melangkahkan ke A8. Skak. Raja wajib naik dong. Ditutup dengan apa? Tidak bisa. Lalu, menteri dipukul. Secara gratis dan mati konyol. Tetapi, hitam tidak putus asa. Karena dua langkah lagi, pionnya akan promosi. Satu langkah lagi. Akan promosi. Lihat langkah berikutnya. Putih menaikkan tidak memperdulikan hitam promosi. Menaikkan pion. Dan ancaman skak. Apabila pion terus maju. Lalu, kuda membackup. Ini kita perhatikan ya. Apabila kuda membackup. Ini kita berandai dulu. Bukan parti aslinya. Kuda membackup, maka menteri masuk dan skak. Menteri terus mundur lagi dan skak. Ini kita berandai dulu, teman-teman. Dan menteri ke H4, skak. Lalu, raja bergeser. Pion maju. Apa yang dilakukan oleh putih? Dengan kondisi seperti ini, ada ancaman skak mat. Lalu, posisi menteri ditukar. Jadi. Oke. Menteri masuk dan skak. Dan ini ke G7, skak. Raja wajib bergeser lagi. Mundur. Skak lagi. Naik. Makin mendekat skaknya, teman-teman. Perhatikan. Ini kita berandai dulu. Raja bergeser, langsung pukul. Dan menteri yang baru promosi mati konyol juga. Dengan kondisi ini, sudah jelas putih menang. Dapat ya ilmunya, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke parti aslinya. Kita kembali. Tadi kita berandai apabila kuda ke E4, melindungi ancaman skak mat. Tetapi di sini kondisinya benteng mundur mengancam menteri. Ini parti aslinya. Lalu menteri naik, posisi skak. Lalu raja naik. Ke E6. Langkah pragnanda berikutnya adalah menaikkan pion. F dan posisi skak. Lalu di sini, anggap kita, kita berandai dulu. Apabila raja memukul, maka kondisinya seperti ini. Nah, benteng gratis. Ini kita berandai dulu. Kita berandai lagi. Kita kembali. Nah, pada saat posisi pion naik dan posisi skak, langkah yang dilakukan oleh hitam adalah ke D5. Ini langkah aslinya. Ke D5. Nah, sekarang putih menaikkan pion. Pion E1 langkah. Dan hitam di kondisi seperti ini, menyerah, teman-teman. Sergei menyerah. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Dua pilihannya ya. Raja bisa ke C6 dan ini yang akan terjadi. Ini yang terjadi apabila raja ke C6. Tapi di kondisi seperti ini sudah menyerah ya, si hitam. Si Sergei kerjakin. Ini langkah terbaik pertama yang kita jalankan. Tidak ada langkah baik selain ini. Ini apabila tadi raja ke C6. Ini yang akan terjadi. Skak. Ditutup oleh kuda. Apa yang akan terjadi? Maka akan jadi menteri. Raja bergeser. Menghindari ancaman skak. Maka menteri naik. Kuda tidak bisa bergeser, teman-teman. Maka ada ancaman skak nantinya menteri ke D4. Kita kembali. Satu langkah lagi alternatif. Raja ke D6. Ini yang terjadi. Makin parah. Makin brutal yang adanya putih. Menyerang hitam. Dapat ya ilmunya teman-teman ya. Oke sambil kalian menyaksikan. Sampai hitam benar-benar mati konyol. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum. Harap subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan memberikan pertandingan-pertandingan dunia. Dan memberikan analisa ataupun pengertian jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Jadi kalian bisa dapat ilmunya. Jadi video yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Saya pastikan itu. Jangan lupa juga like komentarnya. Akhir kata. Saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.